What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Duel Jamal Murray melawan Donovan Mitchell itu luar biasa banget, ini bener epic banget dan juga klasik banget. One of the best first round series ever, menurut gue. Dimana Jamal Murray berhasil mencetak 50 poin, sedangkan Donovan Mitchell mencetak 44 poin untuk Utah Jazz. Di kuater keempat, dua bintang ini bergantian mencetak skor. Dimana Jamal Murray mencetak 21 poin, 7 dari 8. Sedangkan Donovan Mitchell mencetak 17 poin dan juga 3 asis. Oke, hari ini selain Jamal Murray, gue mau kasih kredit kepada salah satu pemainnya Denver Nuggets yang baru aja comeback. Yaitu Jerry Harris, kita tau Jerry Harris baru kembali dari cedera. Dan tadi gue expect Jerry Harris mungkin mainnya gak terlalu banyak dan juga gak terlalu signifikan. Ternyata tapi perannya dia di defensenya Nuggets malah memberikan semangat kepada Jeremy Grant, Tory Craig, dan juga Michael Porter Jr. untuk melakukan defense lebih bagus. Jadi hari ini menurut gue Jerry Harris ini berhasil meredam juga pemain-pemainnya itu aja. Seperti Mike Conley, lalu juga Jordan Clarkson. Dimana dia tuh selalu ya, kalau ada screen tuh dia lewatin, dia selalu stick with his man. So, menurut gue Jerry Harris pantes sekali untuk menangkan kredit untuk menangannya Denver Nuggets hari ini. Michael Porter Jr. nih, 1 dari 7 field goal-nya. Dia struggling untuk skor, tapi defensively menurut gue. Dia akhirnya bisa main bagus untuk Nuggets, untuk defense-nya. Dia berhasil mencatat 12 rebound, tapi gue gak salah. Dan juga dia plus 20 karena dia rebound, lalu passing bolanya. Kik kejam, itu kenapa dia sangat efisien sekali. Oke, gue ngerasa para pemain Nuggets itu letting down Donovan Mitchell dan juga Mike Conley. Apalagi Rudy Gobert. Menurut gue Rudy Gobert tadi secara offense, dia kurang bagus banget, kurang bisa membantu Nuggets. Walaupun secara defense masih oke, tapi menurut gue untuk bisa menang di game ke-7 bakal berdua banget sih. Untuk Rudy Gobert, mencatat poin bagi Nuggets. Nah, menurut gue ini coaching mistake juga. Waduh, Quinn Snyder, apalagi gue barunya puji-puji kok dia adjustment-nya oke banget in-game. Tapi gue gak tau kenapa dia mainin si George Sniang ini lumayan lama ya. Menurut gue George Sniang ini gak pantas sih untuk mendapatkan mid banyak untuk Nuggets. Gue harapkan sih ada adjustment di game berikutnya karena gue kayaknya lebih pengen Nuggets ketemu Clippers. Gue gak ngeri kalau Nuggets yang ketemu Clippers. Nah, selain itu juga menurut gue gak ada sense of urgency untuk Nuggets yang menangkan pertandingan ini. Dan juga menurut gue gak ada plan sama sekali untuk how they gonna guard Jamal Murray. Masih ada 3 game yang gak bisa sih figure out how to adjust, jaga, ataupun slow down lah. At least slow down Jamal Murray bisa 30 poin dan 20 poin-an aja. Tapi ternyata menurut gue belum ada rencana sama sekali atau adjustment sama sekali yang dilakukan oleh Quinn Snyder. Dan lagi kayak Donovan Mitchell setelah pertandingan juga lumayan marah besar. Dia kayak gak happy banget tentang penampilan timnya dia. Dan Danver Nuggets ini mencoba menjadi tim ke-12 di NBA dalam sejarah untuk bisa comeback dari ketinggalan 3-1. Terakhir yang bisa berhasil melakukan itu adalah Clippling Cavaliers di final 2016. Oke, sekarang pindah ke game berikutnya. Yaitu Lost Nuggets Clippers gue berhasil lolos ke semifinal setelah mengalahkan Dallas Mavericks dengan sekolah 111-67. Wah, Kawhi Leonard sih dewa banget sih asli. Beberapa game terakhir ini, playoff Kawhi bener stabil banget dan juga konsisten sekali. Dan dia bener-bener bisa mencetak poin kayak kapan aja dia mau. Yaitu Lost Nuggets strong banget. Dia hari ini selesai dengan 33 poin dan juga 14 rebounds. Tapi hari ini dia menjadi X Factor adalah Ibiga Zubash nih. Untuk Lost Nuggets Clippers dimana dia berhasil mencetak 15 poin dan juga 11 rebounds. Plus minusnya itu luar biasa banget gue. Dimana dia plus 33. The best nih kayaknya untuk pemainnya Clippers hari ini. Tapi yang pasti thank you banget. Gue udah gak perlu melihat tim gue melawan seorang Luka Doncic lagi. Karena Luka Doncic ini bisa bikin gue tegang kapan aja. Dia itu gila sih. Dia eksplosif banget dan dia memang sangat talented sekali. Dan salah satu superstar lah pokoknya di NBA. Yang bisa mencetak 50 poin kapan aja sih menurut gue. Jadi gue udah lumayan relief. Gak usah ketemu Luka Doncic lagi untuk Clippers gue. Dan Luka hari ini menyelesaikan game ini dengan 38 poin, 9 rebounds, dan 9 assist. What a series buat Luka Doncic untuk pertama kalinya ya pengalaman pertama bermain di NBA Playoffs. Sangat sayang sekali sih memang Dallas Mavericks harus kehilangan seorang Christoph Sporzingis. Karena menurut gue kalau ada Christoph Sporzingis mungkin aja seri ini jadi berbeda. Tapi Clippers gue sih di dua game terakhir menunjukkan dominannya mereka. Dan juga yang pasti playoff piece sedikit struggling hari ini. Tapi masih bisa dimaafkan lah karena Clippers gue menang lumayan besar. Langsung aja kita akan ngomongin tentang mungkin hal yang orang pengen tau banget tentang pendapat gue. Yaitu Marcus Morris. Yang kedua kalinya mencoba untuk menyakiti seorang Luka Doncic ya hari ini. Tadi Luka Doncic pas lagi mau layup dipukul. Lehernya menurut gue dan juga bagian pundaknya secara sengaja oleh Marcus Morris. Menurut gue sih NBA udah harus take action sih untuk Marcus Morris. Ini udah kedua kalinya secara sengaja menurut gue. Dan Luka Doncic juga tidak happy sama sekali tentang apa yang dilakukan oleh Marcus Morris. Menurut gue sih at least NBA harus ngasih dia denda dan juga harus suspend dia lah. Karena gue gak suka banget sih apalagi sekarang orang jadi banyak banget yang menci sama Clippers gue. Gara-gara Marcus Morris dan juga bagaimana kelakuan benchnya Clippers menurut gue. Gue juga kadang-kadang suka kesel sih. Jujurnya gue sebagai fansnya Clippers. Tapi gue juga suka kesel ngeliat kelakuan pemain-pemainnya Clippers. Tapi gue tetap membela Clippers karena memang gue udah lama banget suka sama Clippers. Dan juga Kawhi. Kawhi tuh tenang lah kok. Kawhi tuh professional playoff juga lumayan lah oke. Dan juga Doc Rivers juga lumayan masih berkelas. Jadi gue mesti ngelain Clippers gue. But menurut gue Marcus Morris harus dikasih ganjaran sesuatu lah agar dia kapok. Gue gak tau ntar next series. Next series dia mencoba untuk menyakiti siapa lah. Dan juga mencoba mencenderi siapa. So menurut gue kasih denda 50 ribu lah. Jangan kayak PJ Tucker sama Shruder ya 25 ribu. Kalau 50 ribu kayaknya mungkin bisa kapok mungkin untuk Marcus Morris. Oke. Sekarang kita pindah ke game pertama di NBA Playoff ini yang semifinal ya. Semifinal Eastern Conference. Ini ada Boston Celtics. Gue lumayan surprise skornya jauh banget. Itu 112-94. Mereka menang atas Toronto Raptors. Gue gak nyangka. Gue mikir ini gamenya akan agak closer. Tapi ternyata si Raptors ini struggling banget dengan syutingnya mereka. Dan juga 3 point shotnya mereka juga struggling. 10 dari 40 kalau gue gak salah. Dan ini Celtics ini berhasil menang dengan effort timnya mereka lah. Mereka ada 6 pemain yang mencetak double diggers. Yaitu ada Marcus Smart dan juga Jason Tatum yang mencetak 21 point masing-masing. Lalu juga ada Kemba Walker yang berhasil mencetak 18 point. Lalu juga ada Jalen Brown yang berhasil mencetak 17 point. Jadi ini collective effort dari Boston Celtics menurut gue. Seperti sesuai prediksi kemarin ini sebenernya gue bilang kalau memang Jason Tatum ini akan apa namanya, akan bermain bagus untuk Celtics. Tapi gue gak tau kenapa gue main gilangnya adalah Ennis Cantor. Ennis Cantor gak ada pun sama sekali. Paling gue main feelingnya tuh pengen ngomong Marcus Smart. Kalau gue ngomong Marcus Smart eh bener deh prediksi gue. Jadi ngaco lah hari ini prediksi. Tapi ada Robert Williams juga yang berhasil menyumbang 10 point. Dia juga perfect from the court. Dia tadi ada 1 windmill gang. Lalu Celtics ini padahal pengen lakukan 22 turnovers. Tapi masih bisa blow out Raptors. Dan lalu ada fun fact juga. Katanya sejak Maret 1 itu si Raptors baru kalah 2 kali dua-duanya dari Boston Celtics. Dan averagenya 20 point. Nah itu gue gak tau bener atau gak. Kalau kalian tau fun fact itu bener atau tidak kalian bisa tulis aja di komen section di bawah. But it's really bad shooting night sih menurut gue untuk Raptors. Apalagi Siakam dan juga Fentleet. Waduh Siakam sih menurut gue lumayan maksa mainnya hari ini. Dan juga Fentleet one of those days mungkin bau emang tembakannya. Menurut gue Celtics hari ini transisi defense-nya juga bagus banget. Dimana Raptors tidak terlalu mendapatkan banyak fast break point. Dan itu yang di-emphasis sama Brad Stevens. Dia pengen banget pemainnya tuh setiap kali selesai offense. Balik ke belakang jangan terlalu banyak komplain ke Wasid. Tadi gak salah ada satu momen dimana dia coba teriakin si Jalen Brown. Jalen Brown lagi mau protes ke Wasid tapi dia teriakin suruh balik ke defense. Jadi menurut gue ini adalah salah satu senjata utamanya Celtics. Yang berhasil menahan fast break point-nya Raptors. Nah menurut gue untuk game berikutnya. Raptors itu jangan terlalu banyak main half court offense. Half court offense-nya mereka agak buruk. Tapi mereka juga coba drive and kick itu juga gak bekerja menurut gue dengan defense-nya Marcus Smart, Jason Tatum, dan juga Jalen Brown. Menurut gue game berikutnya Raptors harus coba untuk attack the rim. Attack the pain area juga. Semoga aja itu bisa memberikan keberuntungan lebih banyak untuk Raptors. Dengan menggunakan Pogesol, Syakam, dan juga Serge Ibaka. Nah so guys itu aja untuk videonya hari ini. Oh sorry gue hampir lupa. Besok prediksi ada dua game ya. Prediksi gue sebenarnya besok itu ada Miami Heat lawan Milwaukee Bucks. Hari ini by the way gue baru ingat hari ini kok prediksi gue 3-0 ya. Pertama kalinya went perfect. So besok ada Milwaukee lawan Miami Heat. Gue bisa pegang Miami Heat. Semoga Miami Heat bisa menang. Lalu udah oke si Thunder lawan Houston Rockets untuk game ke-6. Oke let's get a game 7 juga ya. Menurut gue semoga aja oke si Thunder besok bisa memenangkan pertandingan melawan Houston Rockets. Walaupun main ini dibantai abis-abisan. So gue doain agar si P3, SGA, dan juga Dennis Rudyard mainnya besok akan bagus dan bisa membantai Houston Rockets. So amin. So guys itu aja video gue hari ini. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow.